Pada perayaan Idul Kurban 1444 Hijriah di tahun 2023 ini, sederet artis tanah air kembali menyisikan sebagian penghasilannya dengan memilih sapi berukuran jumbo dengan berat lebih dari 1 ton berharga ratusan juta. Siapa saja mereka? Hewan kurban milik presenter kondang Irvan Hakim, setiap tahunnya selalu mendapat atensi lebih dari warganek. Pria 47 tahun itu, memang kerap membeli sapi jumbo untuk dikurbankan pada momen Idul Adha. Pada momen Idul Adha 2023 ini pun, Irvan Hakim kembali membeli sapi berukuran ekstra besar. Sapi yang diberi nama Wariso ini dibeli Irvan Hakim langsung dari kandang setiap farm di Purworejo, Jawa Tengah. Sapi Wariso ditaksir berbobot lebih dari 1 ton dengan usia lebih dari 4 tahun. Sebenarnya, Irvan Hakim sudah tahu Wariso 3 tahun lalu sejak ia datang pertama kalinya ke setiap farm. Kala itu, Wariso belum memiliki bobot seperti sekarang. Sejak pertama melihatnya, Irvan mengaku langsung jatuh hati. Tak heran ya selalu memantau perkembangan Wariso setiap bertandang ke setiap farm. Hingga akhirnya, Wariso memenuhi bobot ekstra untuk dikurbankannya di momen lebaran kurban tahun ini. Sebagai sapi berukuran jumbo, ternyata Wariso banyak peminatnya. Memiliki setiap farm, Hermawan mengaku menyeleksi calon pemilik Wariso. Bukan semata karena harga tertinggi, namun juga melihat latar belakang dari mereka yang ingin berkurban. Menurut Hermawan, Irvan Hakim adalah tuan Wariso yang tepat. Ia mengungkap teman-teman kandangnya mengizinkan sapi kurban raksasa itu untuk dibeli sang presen terkondang. Tak hanya Irvan Hakim, Ria Ricis pun tak ketinggalan membeli sapi dengan ukuran jumbo untuk kurban idul adha tahun ini. Ria Ricis diketahui, membeli sapi jumbo tersebut di kandang yang sama dengan Irvan Hakim, yakni berkas setiafak. Saat datang, istri dari tekurian itu mengajak sang buah hati hingga harus berpuru sapi kurban ke Yogyakarta. Diketahui sapi yang dipinang ibu dari anak satu ini diberi nama Hayabusa. Sapi dengan nama unik itu, tak tanggung-tanggung memiliki buah buat mencapai 1,1 ton dengan harga ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Sapi Hayabusa sendiri berwarna coklat dengan kulit hitam di bagian lehernya. Dan diperkirakan, usianya baru sekitar 4 tahun. Lebih kurang sama dengan usia sapi wariso milik Irvan Hakim. Sebenarnya, sapi Hayabusa ini akan dipinang oleh Irvan Hakim sebelum akhirnya Irvan membeli sapi wariso. Selibritas mu'alaf Natalie Horsker juga menyisihkan penghasilannya untuk berkurban pada momen Idul Adha 2023. Mantan istri komedian Sula ini juga sudah mendapatkan sapi incarannya yang berbobot 1 ton dari jenis limosin. Hal tersebut diketahui dari unggahan Natalie Horsker di media sosialnya. Di aku Instagramnya, Natalie nampak meniksa kondisi sapi yang bakal disembeli di hari layak kurban nantinya. Meskipun sudah mengenakan riasan make-up dan baju modis, Natalie Horsker tersungkan berjengkrama dengan sapi yang ia beli. Sapi limosin tersebut merupakan bukti jika janda satu anak itu berniat ikut berkurban untuk kedua kalinya dalam 2 tahun terakhir sejak menjadi mu'alaf. Hanya saja di tahun ini, Natalie Horsker tak ditemani Sule untuk melakukan kurban seperti tahun kemarin setelah keduanya bercerai. Tahun ini, ia akan berkurban dengan adiknya Nadia Horsker yang juga merupakan seorang mu'alaf. Untuk kurban pertama sang adik Nadia Horsker memilih kambing sebagai hewan kurban. Satu ekor kambing yang dibeli Nadia Horsker tersebut disesuaikan dengan budget yang ia punya. Nah, hanya Irfan Hakim, Ria Rijis, dan Natalie Horsker yang viral membeli sapi untuk kurban Idul Adha 2023. Menyanyi dan presenter Soeima pun tak ingin ketinggalan berpuru sapi kurban. Diketahui, Soeima bersama Irfan Hakim membeli sapi dari peternak yang sama yakni berkas setiap farm di Purworejo, Jawa Tengah. Ya kan? Irfan Hakim dan Soeima datang langsung dari Jakarta ke Purworejo untuk melihat sapi tersebut secara langsung. Dalam uggahan Youtube Dahakim, Soeima tampak bingung membeli sapi mana yang akan dijadikan hewan kurban. Hingga pada akhirnya, Soeima tertarik dengan salah satu sapi berwarna hitam yang bernama Kipli. Menurutnya, Kipli ini sapi paling pendiam dibandingkan dengan sapi lainnya yang ada di setiap farm tersebut. Diketahui, sapi Kipli baru berusia 3 tahun pada saat ini. Namun, sapi Kipli sudah berukuran jumbo dan memiliki popot kurang lebih 1 ton. Seperti Irfan Hakim, Raja Youtuber Indonesia Atta Halilintar, jadi salah satu seleb yang tak pernah ketinggalan menyiapkan hewan kurban setiap tahunnya. Pada perayaan Indol Adha tahun 2023 ini, dia mengejak istri dan anaknya untuk membeli hewan kurban di salah satu tempat penjualan hewan ternak yang juga menjadi langganan para pejabat ibu kota. Salah satu momen yang paling menyenangkan bagi Atta adalah ketika bisa mengajak putri kecilnya Amena melihat dan mengenal sapi-sapi jumbo yang nantinya akan disemli saat Indol Adha. Meski ini merupakan kali kedua Amena diajak berpuru hewan kurban, namun Batita menggemaskan itu tetap saja terlihat takjum. Atta bahkan gemas sendiri melihat tingkah Amena yang sampai melotot lantaran berada di tempat di mana banyak sapi jumbo berada. Atta kemudian mengejak Amena dan sang istri tercinta Aurel Henmancha untuk mengunjungi beberapa sapi yang ada di dalam kandang. Ternyata sapi-sapi jumbo dengan berbagai warna dan jenis itu merupakan pesanan sederet pejabatan air semisal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Sebagian besar selebritas termasuk artis memang melakukan kurban setiap momen idul kurban namun tidak semua menuai atensi netizen. Salah-satu selebritas non-artis yang menarik perhatian adalah pengusaha ponsel putra si Regan. Setiap tahunnya pemilik PS Store itu mencatat rekor muri sebagai pemegang rekor hewan kurban terbanyak di Indonesia sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 ia menggurbankan 403 hewan kurban tahun 2021 1100 ekor tahun 2022 sebanyak 2000 ekor. Pada idul adah 2023 rekor itu rencananya kembali bakal pecah oleh putra si Regan sendiri. Namun hingga info ini ditulis belum diketahui jumlah pastinya. selamat menikmati. selamat menikmati.